Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai paham Ibu saya kadang-kadang kakinya sakit Kalau lagi sakit dia sholatnya duduk Tapi kalau lagi sehat Kadang-kadang beliau berdiri juga Itu gimana dong Oke Teman-teman aku bacakan dalil Yang tak pernah bosan aku menyampaikannya Jangan skip video ini Sampai akhir aku jelaskan ya Rasulullah pernah bersabda Soluqa iman sholatlah kalian dalam keadaan berdiri Fa ilim tas tati fa qaidan Kalau gak bisa duduk Fa ilim tas tati fa ilajam Kalau gak bisa baring miring ke kanan Fa ilim tas tati fa mustalkian Kalau gak bisa telentang Jadi Solat itu sangat banyak kemudahannya Kalau gak bisa solat tegak ya duduk Dan jangan dipaksa berdiri Karena memaksa-maksakan diri dalam ibadah Itu juga makroh Sama dengan kita terlambat solat ke masjid Lalu kita lari-lari datang ke masjid Itu tidak dianjurkan Jadi kalau terlambat datang ke masjid Jalannya biasa aja Lari-lari tidak terlalu baik juga Jadi kalau lagi sanggup berdiri Silahkan Asal jangan dipaksa Lalu di pertengahan solat nanti sakit Lanjutkan dalam keadaan duduk Gak apa-apa Kita solat empat rakaat Rakaat kedua sakit kakinya Maka lanjutkan dalam keadaan duduk Gak ada masalah It's okay aja Jadi teman-teman gak perlu khawatir Bahwa solat itu memang sekemampuan kita Segala yang Allah wajibkan Pasti Allah inginkan Ya gak bisa Solat berdiri ya duduk Gak ada air ya tayamum Solatnya jauh ya jama' Ya kan Nah banyak sekali kemudahannya Maka teman-teman semuanya Silahkan beramal Sesuai dengan kemampuannya Yang penting insya Allah Lakukan sesuai syariat Jadi Di tengah jalan duduk Juga gak ada masalah Di tengah jalan Di tengah solat maksudnya ya Semoga bermanfaat Neloki disini Like, share, share video saya ini Follow channel saya ini Dan sampai paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh